Musik Musik selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam perspektif Indonesia hari ini seperti biasanya perspektif Indonesia diselenggarakan dari Gadu-Gadu Boblo kawasan Menteng Jakarta Pusat dan masih merupakan kerjasama yang erat antara Populi Center dan Smart FM Network hari ini tanggal 25 bulan Februari tahun 2017 kita akan membahas satu tema yang mungkin kelihatannya terlalu besar atau mungkin ada yang mengatakan beberapa teman saya memberi respons terlalu di angkasa katanya tapi kan kehidupan ada di darat ada di angkasa juga seperti kita baca Presiden Joko Widodo pernah dalam satu pertemuan beberapa hari yang lalu memberikan penataan dalam sebuah pidato yang kira-kira intinya mengatakan bahwa demokrasi kita sudah kebablasan nah harian kompas kemarin menuliskan tajuk berjudul mengeluhkan demokrasi demokrasi memang seringkali mendapatkan banyak imbuhan dulu kita mengenal kata demokrasi parlementer terus Bung Karno pernah membuat istilah demokrasi terpimpin belakangan Pak Harto membuat istilah demokrasi Pancasila hari-hari setelah reformasi ada juga dua istilah yang muncul yaitu demokrasi prosedural dihadapkan dengan demokrasi substansial entah sudah nasibnya memang demokrasi punya tepi yang begitu luas sehingga bahkan negara-negara yang demokrasinya nihil pun menyebut dirinya demokrasi misalnya demokrasi rakyat demokrasi proletariat dan sebagainya nah untuk memperjelas diskusi kita saya atau kami membuat judul dengan kata yang sengaja dipisah-pisah satu kebebasan titik demokrasi titik kebablasan titik karena ini istilah bisa berdiri sendiri-sendiri tapi bisa juga disatukan menjadi satu kalimat apakah kebebasan demokrasi kebablasan nah kita akan urai satu demi satu tiga kata tersebut atau mungkin kita berdalam dengan berbagai macam hal lainnya nanti bersama saya ada empat narasumber dua sudah duduk di samping saya yang pertama adalah seorang pejabat di kantor staf presiden yaitu Bung Alois Wisnu Hardana beliau ada di posisi penanggung jawab media social media crisis kalau tidak salah ya koreksi kalau istilah saya salah selamat pagi mas selamat pagi panggilannya Mas Wisnu selamat pagi Mas Wisnu yang kedua Bu Hamid Basyaib seorang kolumnis seorang peneliti dan penulis banyak buku yang juga sering hadir di acara kita selamat pagi Bu Hamid selamat pagi Bu Wicang dalam perjalanan sebentar lagi sedang merapat Bapak Fahri Ali seorang peneliti senior yang saya kira kalau saya beri penjelasan banyak sekali penjelasan yang bisa kita lekatkan pada Bang Fahri sudah bergabung Bang Fahri juga dalam perjalanan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Prof. Dr. Jimli Asyidiki selamat pagi Bang Fahri saya kira saya tidak akan dimarahi oleh Bang Fahri dan Bang Hamid kalau memberi kesempatan pertama kepada kepada Mas Wisnu kira-kira apa yang ada di belakang pernyataan itu yang tentunya cukup mengagetkan karena istilah demokrasi kebablasan itu kan bisa diperjelas dengan banyak sekali pertanyaan apakah presidennya lelah dengan demokrasi atau demokrasi kita memang sudah makin sulit dikontrol atau bagaimana ya pertama saya kira kita harus memberi konteks atas pernyataan yang kebablasan dengan melihat pernyataan lanjutan dari presiden soal demokrasi yang kebablasan itu presiden menyatakan bahwa dalam hal ujaran kebencian kemudian fitnah berita bohong dan sebagainya dan itu yang sekarang sebenarnya kita halami dan dalam konteks itulah sebenarnya kebablasan itu ada dalam kerangka itu kalau kita lihat fenomena belakangan ya kira-kira 2-3 bulan terakhir betapa ujaran kebencian kemudian fitnah kemudian berita bohong itu menyebar sebegitu masif dan sebegitu luas sehingga kemudian menimbulkan resources yang kira-kira sia-sia lah kemudian kita membuang ada misalnya saya beri contoh yang paling konkret adalah bagaimana ketika Bank Indonesia meluncurkan uang baru kemudian muncul polemik disana-sini dan sebagainya kemudian sampai kemudian muncul gerakan rasmane dan sebagainya yang muncul juga isu bahwa uang itu ada simbol PKI-nya padahal sebenarnya sebuah retoverso sistem pengamanan TPI yang nah ini menjadi kontraproduktif sehingga kemudian seolah-olah orang bisa menyatakan sesuatu tetapi sebenarnya mereka tidak memikirkan atau tidak berpikir tentang efek artinya orang bisa mengatakan apa saja dimana saja kapan saja dengan caranya kira-kira itu yang membuat letih istana saya kira itu tapi kan Anda mengurusi media sosial apakah memang karena situ saja karena di media sosial yang sedang riuh sehingga kelihatannya apa namanya pemerintah tidak atau belum memiliki satu standar yang sedikit apa namanya atau siap gitu menghadapi gelombang yang begitu masif ini ya saya kira melihatnya lebih ke gini kita sekarang ada dalam satu situasi dimana curah hujan informasi itu begitu deras saya kira kita sudah hadapkan pada ledakan data sebegitu dasyat kemudian nah kalau kemudian kita pakai analogi curah hujan itu begitu dasyat dan kemudian menimbulkan letupan atau ledakan informasi yang muncul apa pertama-tama ketika kemudian kalau kita pakai analogi curah hujan dasyat pasti akan banjir dan dalam fenomena banjir informasi ini yang pertama kali kita lihat pasti adalah sampah nah sampah-sampah inilah yang sebenarnya kita kita mungkin hari-hari ini belum punya satu tos untuk memilih dan memilah mana yang sampah dan mana yang sebenarnya kita bisa memanfaatkan nah ini yang dalam konteks yang lebih besar barangkali orang karena setiap orang bisa memproduksi informasi setiap orang bisa menyatakan pendapat tetapi aturan untuk kemudian bahwa dia sebenarnya dibatasi oleh kalau kita mengambil topik kembali lagi ke topik soal kebebasan sebenarnya kan kebebasan orang itu kan juga dibatasi oleh kebebasan orang lain lagi kira-kira itu sebelum saya pindahkan ke Pak Hamid sama Pak Fahri Ali apakah bisa dikatakan kita dalam posisi sudah berbahaya berbahaya dalam konteks menyampaikan pendapat dan sebagainya saya kira berbahaya sih belum ya artinya masih ada tol ukur artinya pemerintah presiden dan sebagainya menilai bahwa ini bagian dari ekspresi masyarakat tetapi yang kemudian kita butuhkan adalah sebuah literasi yang sifatnya masif tentang bagaimana aturan-aturan dalam orang menyampaikan pendapat dan sebagainya itu dipahami saya kira itu Mas Oke Bang Fahri Wahmed dulu oh ya kalau karena senior yang minta jadi saya apakah ini ciri khas Indonesia Bu Hamid artinya menghadapi ledakan yang begitu besar saya gak tahu apakah dalam ukuran peradaban yang panjang di dunia ini apakah kali ini memang tiba-tiba seluruh struktur betul-betul baru dan berantakan sehingga otoritas yang hirarkis yang biasanya tersusun rapi di berbagai macam masyarakat dan sampai ke level negara itu tiba-tiba seperti tidak punya kata-kata menghadapi situasi yang demikian masif dimana itu tadi seorang yang sangat tekun terpelajar berpuluh-puluh tahun mengurusi satu soal bisa dihadapkan dengan orang yang benar-benar baru bangun tidur dan menghadapinya dalam sebuah ruang media sosial jadi jadi maksudnya apakah memang fenomena ini hanya khas di kita dimana pemerintah sebuah negara itu gamang menghadapi serbuan apa yang disebut sebagai revolusi media sosial ya pasti bukan gejala khas atau fenomena eksklusif Indonesia sebenarnya sumber dari segala macam ini adalah ditemukannya teknologi informasi yang luar biasa yang saya kira para pencetusnya atau para perintis teknologi informasi itu yang dalam terjemahannya menjadi internet yang paling jelas berikut berbagai program itu itu para pencetusnya pun tidak mengira bahwa dampaknya segini dasarnya dan itu biasa dan itu biasa di dalam penemuan teknologi bahwa apa namanya hasil-hasil atau dampak katakannya itu di luar perkiraan para pembuatnya sendiri itu biasa nah dalam hal ini jelas sekali dan bahkan ada yang bilang dan cukup banyak pengamat yang bilang bahwa sebenarnya pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia ini tidak ada yang sanggup tidak ada yang cukup akomodatif atau adaptif atau cukup siap melihat limpahan ledakan kebebasan yang luar biasa ini yang tiba-tiba memiliki senjata yang begini dahsyatnya dalam soal komunikasi nah ini juga banyak sekali orang para pemimpin di negara-negara itu para pembuat kebijakan yang belum juga sadar sebetulnya belum mampu apa yang disebut misalnya oleh Friedman itu sebagai the flat earth gitu ya bumi yang datar the world is flat the world is flat itu banyak sekali yang belum menyadari itu sebetulnya dan kalaupun menyadari itu separoh-separoh gitu dan tidak bisa melihat titik yang paling jauh dari dampak ini jadi Anda memaafkan pemerintahan Jokowi Dodo Pak Jokowi yang juga menghadapi kegamangan ini bukan memaafkan saya kira Pak Jokowi tetap ya Pak Jokowi tetap meskipun informal atau apa istilah demokrasi kebablasan itu mestinya dihindari karena demokrasi tidak pernah kebablasan dimanapun di dunia ini jadi mungkin yang dia maksud itu bukan demokrasi ya demokrasi itu tidak pernah surplus bahkan di banyak tempat selalu kurang karena selalu ada batasan jadi ya tetapi kalau ngomongnya di luar konteks bisa kita mengerti tetapi yang kita juga bisa sesalkan mestinya seorang presiden itu justru meredam apa namanya tebakan-tebakan atau dugaan-dugaan atau kesan-kesan sepintas yang cukup sering dikemukakan orang sejak tahun-tahun pertama reformasi sebetulnya artinya kalau masih simptomatik disimpan dulu saja iya dan juga memang apa namanya jangan lupa backgroundnya yang panjang ya kita kan 40 tahun tidak berdemokrasi bukan hanya di masa Pak Harto tapi beberapa tahun Anda tadi sudah nyebut soal demokrasi terpimpin bayangkan sebuah bangsa begini besar 40 tahun itu ditekan disurpres dan tiba-tiba meledak dan tidak lama setelah ledak atau hampir berbarengan dengan ledakan kebebasan yang mendadak itu tiba-tiba warga seluruh dunia dipersenjatai oleh internet Anda bayangkan jadi memang cukup mengejutkan memang lalu kita lihat apa yang tadi kata Wisnu banjir informasi sebenarnya juga bukan banjir cuman genangan oke karena sudah mulai agak konotatif saya hentikan dulu kita punya waktu untuk tayangan komersial matfm dan populi center perspektif indonesia inspirasi bagi kemajuan indonesia ya setelah mas Wisnu dan bang hamid saya kira giliran bang fahri apa dugaan bang fahri kira-kira yang menyebabkan presiden mengeluarkan istilah yang tentu menganggirkan sekali demokrasi kebebasan yang kata hamid tadi bukan banjir tapi masih genangan air ya itu problem strukturalnya adalah bahwa struktur kekuasaan di dalam sistem demokrasi itu menjadi flat menjadi datar jadi tidak horizontal tidak bersifat hirarkis nah itu problem utama dari siapapun yang berkuasa SBY juga menghadapi persoalan yang sama di masa lalu bahkan seingat saya SBY malah dituduh sudah menikah sebelum masuk akabri dan kemudian apa yang dilakukan oleh SBY adalah dia melaporkan sendiri tindakan itu saya lupa itu mantan wakil ketua DPR ya dari partai Zainal Ma'arif oh ya Zainal Ma'arif partai minta reformasi nah itu menunjukkan bahwa bahkan pada masa SBY sekalipun struktur kekuasaan sudah flat jadi ketika kemudian persoalannya itu pada menyangkut person menyangkut pribadi maka dia merasa walaupun dia presiden dia merasa tidak punya hak untuk memanggil Kapolri dia harus datang sendiri bahkan ke Kapolda untuk memberikan laporan bahwa kemudian itu tidak jadi karena Zainal Ma'arif kemudian minta maaf tidak jadi soal nah jadi di dalam sistem demokrasi yang semacam ini tidak ada lagi konsentrasi kekuasaan jadi bahkan kekuasaan presiden sekalipun itu hampir sama dengan kekuasaan DPR masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan gitu nah tetapi juga pada saat yang sama karena munculnya partai-partai politik maka kekuasaan presiden pun harus berbagi secara tidak resmi dengan ketua-ketua umum partai politik gitu jadi kalau muncul menteri yang aneh-aneh misalnya diantara anggota kabinet kita sekarang ini itu bukan ya harap dianggap itu bukan pilihan presiden tetapi itu adalah pilihan dari atau tujukan dari atau usul dari masing-masing partai politik yang menjadi pendukung presiden gitu nah jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini secara struktural sistem demokrasi itu membuat itu flat kekuasaan gitu dan karena flat inilah rakyat bisa bicara gitu presiden Jokowi atau Jokowi sendiri Pak Jokowi sendiri terpilih justru karena sistem demokrasi yang berlangsung gitu saya berkali-kali mengatakan bahwa Jokowi itu adalah post elite leader jadi pemimpin pasca elite ketika rakyat sudah moh kepada elite maka kemudian rakyat membuat eksperimen politik sendiri untuk mendorong pemimpin dari kalangan rakyat sendiri dari kalangan mereka dari kalangan rakyat sendiri jadi yang dihadapi itu sebenarnya adalah raksasa raksasa nasional termasuk Mbak Mega Abu Rizal Bakri kemudian siapa lagi Prabowo yang mereka mengiklankan diri selama dua tahun sebelum pemilu 2014 gitu tetapi karena rakyat memang maunya sudah moh kepada elite maka Jokowi tetap dipilih oleh rakyat dan ini hanya berlangsung di dalam sistem demokrasi gitu walaupun oligard ya itu tampaknya seperti berkuasa walaupun oligard tampaknya mendapat dukungan finansial yang cukup kuat tetapi tetap kemudian rakyat membuat eksperimen politik dengan melahirkan Jokowi sebagai rakyat untuk menjadi pemimpin rakyat itu sendiri gitu nah lalu apa yang disampaikan Hamid tadi benar pada saat yang sama kemudian muncullah teknologi informasi nah teknologi informasi yang kian lama kian canggih ini itu kian membuat individu menjadi otonom gitu dulu kita sangat tergantung kepada pengontrol sumber-sumber informasi kalau pada masa order baru seperti yang disampaikan Hamid itu bahkan suatu berita itu langsung tidak jadi dicetak ketika kemudian ada pihak tentara yang menelpon gitu jangan dicetak dan langsung kemudian tidak jadi dicetak gitu nah tetapi pola yang seperti itu tidak lagi berlaku pers sekarang ini bukan hanya bebas tetapi pers resmi sekalipun itu telah mengalami tantangan dari munculnya teknologi informasi jadi metos yang kita lihat kita semua masing-masing punya bukan hanya di dalam bentuk grup-grup ya lalu kemudian ada internet dan segala macam itu menyebabkan kita bisa menyampaikan pikiran secara langsung tanpa harus ya minta dimuat oleh media masa yang resmi tanpa antrian tanpa antri lalu kemudian itu bisa menyebar ya kepada jutaan pembaca itu melalui proses diseminasi yang bersifat digital jadi koran-koran resmi sekarang ini termasuk media tv dan segala macam itu kian lama kian ditantang oleh metos yang memberikan kebebasan dan otonomi individual nah dulu itu ada bacaan yang menarik ya pada tahun 1980-an awal 1990-an itu dari karangan benedik anderson namanya imagine community jadi proses pembebasan rakyat atau orang-orang biasa terhadap kekuasaan kekuasaan tradisional itu terjadi pertama-tama ketika orang mulai melek huruf yang kedua ketika orang ketika masa itu berkembang ya ke dalam fase apa yang disebut dengan prince capitalism jadi ketika produk-produk berita produk-produk apa namanya cetak itu sudah mulai diminati oleh orang maka muncullah kemudian buku-buku muncullah kemudian bahan-bahan bacaan yang kemudian satu sama lain itu bisa tidak saling mengenal tetapi membagi pikiran membagi bayangan membagi hayalan yang sama hanya karena bacaan itu itu yang disebut dengan imagine community nah apa yang kemudian dikatakan oleh benedik anderson adalah bahwa kekuasaan penguasa tradisional itu kian lama kemudian tidak lagi bisa penetratif kepada masyarakat yang membaca walaupun apa yang ingin ditekankan oleh ben anderson adalah bahwa inilah cikal bakal dari munculnya gagasan nasionalisme yang tersebar secara meluas nah sekarang zamannya ini bukan lagi zaman prince kapitalism tetapi adalah zaman digital teknologi digital digital yang kian lama itu kian tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga nah di dalam konteks inilah mungkin apa yang dimaksudkan oleh presiden menjadi demokrasi yang kebablasan tetapi yang dimaksudkan mungkin kebablasan itu itu bukanlah demokrasinya melainkan aktor-aktor itu setiap aktor setiap individu itu sudah mempunyai kebebasan pada tingkat yang mungkin 10 tahun yang lalu tidak bisa dibayangkan tampilnya gitu inilah yang menyebabkan kemudian seluruh orang menjadi bingung jadi bukan hanya presiden yang bingung jadi Pak Fahri memaklumilah ya ya saya memaklumi itu gitu nah yang penting adalah tokoh-tokoh seperti ini kamu siapa namanya Wisnu itu harus memberikan masukan kepada presiden untuk membedakan ini demokrasi ini struktur kekuasaan yang makin flat ini yang kemudian membuat confused dan segala macam yang ada gitu jadi ini yang penting kemudian disampaikan kepada presiden kepada pembantu-pembantu presiden supaya melihat persoalan sedikit lebih jernih gitu jadi banjir yang dikatakan genangan itu kemudian menjadi jelas yang membedakan antara banjir dengan genangan begitu kira-kira ini saya sementara kalau gitu saya ke Mas Wisnu Hardana apakah memang di dalam di istanakan ada tiga instrumen penting yang membantu presiden sekretariat negara sekretariat kabinet dan staf kepresidenan apakah memang di antara instrumen penting itu ada penilaian yang kira-kira sulitnya berkomunikasi secara lebih efektif kepada publik karena karena itu tadi di publik nyaris tidak ada otoritas yang bisa dipegang dan otoritas lama sudah tidak bisa lagi muncul pusat-pusat rujukan tidak muncul sehingga ya kalau misalnya saya mau menyerahkan saja dalam kasus demonstrasi 212 411 dan sebagainya kan dengan jelas publik melihat yang dipanggil yang didatangi terus-menerus Muhammadiyah NU Muhammadiyah NU seperti sulit mencari pegangan baru sementara barangkali kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bang Fahri dan Bang Hamid di masyarakat sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan silakan saya ingin kembali tadi yang disampaikan oleh Bang Hamid soal bahwa demokrasi tidak pernah kebiasaan atau apa tapi yang disenyatakan presiden adalah prakteknya itu kemudian menjadi berlebihan saya menambahkan yang disampaikan Bang Fahri ini kayak yang tadi yang disampaikan demokrasi flat itu kalau kita lihat bandingkan dengan masa lalu ya sebuah keputusan misalnya keputusan apapun itu jenjangnya bisa 3-4 sampai kemudian baru sampai ke informasi publik ini sebuah keputusan hari ini belum ditandatangani itu sudah bisa menyebar di masyarakat dan ketika dia sudah menyebar ke masyarakat sudah ada versi tandingannya bahwa bukan itu keputusan yang dihasilkan dengan digital kita dengan mudah bisa mengkonversi bahwa ini keputusannya harusnya ini dan kita masyarakat kemudian menjadi gambang ini sebenarnya rujukan yang mana maka sebenarnya kami di kantor staff presiden ini sebenarnya juga dalam konteks bermedia sosial pun sebenarnya sedang mengonsolidir dirilah kira-kira seperti itu karena sebenarnya di lingkungan pemerintahan pun kan ada kegambangan bagaimana kita praktek untuk melakukan media sosial karena sebenarnya kan kalau kita pahami media sosial ini kan sebenarnya sebuah medium yang tadinya personal saya punya account yang sifatnya personal lalu kemudian ini tiba-tiba sebuah institusi dipersonalisasikan sehingga kemudian dia harus mewakil institusi itu nah kemudian muncul kegambangan apakah gaya ketika saya bermedia sosial itu akan formal atau kemudian juga menjadi personal dan sebagiannya ini menjadi sebuah padahal saya seorang penjabat penjabat publik ya misalnya itu jadi sama saya kita lihat misalnya teman-teman teman-teman wartawan mereka punya media sendiri media konvensional media umum atau media publik namanya baik televisi radio koran tapi secara pribadi mereka juga punya media sosial akun media sosial dan tentu berbeda saat mereka mengekspresikan apa namanya fakta-fakta di media di mana mereka bekerja dengan segenap prosedur-prosedur yang sudah baku dengan saat dia menulis sendiri di media siapa yang bisa larang tidak ada redaktur tidak ada pemerintah dan sebagainya saya kira mungkin itu yang gampang dan untuk membuat Anda tidak sedih Anda bisa membayangkan di daerah ini kan di kusat di daerah misalnya daerah yang baru dimekarkan tiba-tiba pejabatnya tidak menghadapi DPRD saja tapi menghadapi seluruh rakyat yang sedang mengetek dia punya rencana kebijakan oke kita istirahat lagi untuk satu tayangan komersial ya kembali lagi ke kawasan menteng dengan topik kita kebebasan titik demokrasi titik kebablasan titik bersama saya Ichan Lowlembah masih ada tiga narasumber penelitian senior Fahri Ali kepala desk sosial media krisis jadi sudah disebut krisis yaitu Alois Wisnu Hardana dari kantor staff presiden dan juga Hamid Basyaib seorang kolumnis dan penulis senior saya mau lanjutkan sedikit ke Mas Wisnu nah kalau begitu kan Anda membentuk ada di dibentuk sosial media krisis artinya apakah memang sudah sampai setaraf itu jadi kelihatannya ya kalau Bang Hamid dan Bang Fahri kan masih menganggap belum banjir inilah ya masih kenangan air tapi berangkali di mata pemerintah sudah airbah nih sehingga dibentuk lembaga khusus dan bahkan nanti ada badan cyber kalau tidak salah ya badan cyber nasional ya baik ini sebenarnya kalau di media sosial krisis center atau media sosial management center di kantor staff presiden ini sifatnya ad hoc saja karena kemudian Pak Teten Mas Duki sebagai kepala staff melihat bahwa ada banyak hal yang harus di counter diluruskan dan sebagainya itu ya tetapi spirit utama dari itu saya kira kita kembali pada ratas presiden 29 Desember tentang media sosial itu bahwa kemudian jadi ada rapat terbatas memang ada rapat itu bersesanya menteri menteri-menteri itu menteri-menteri dan lembaga-lembaga terkait tetapi satu hal yang paling menonjol dari arahan presiden adalah bahwa kita harus membangun optimisme membangun positif capaian-capaian positif pemerintah yang disebarkan melalui media sosial tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya dalam konteks hari ini bahkan tidak ada satu negara pun yang sudah bisa keluar dari karut-marut yang muncul yang tadi disampaikan oleh Bang Ambed sebagai munculnya teknologi internet itu bahkan kita mau sebut mana Amerika Serikat kita disini berdebat soal jumlah demonstran 212-1411 berdebat sampai dengan panjang lebar disana muncul juga berdebatan berapa sebenarnya jumlah peserta inaugurasi presiden yang kemarin dan itu sampai kemudian muncul dengan apakah mau sejuta itu muncul juga disana Jerman misalnya juga mengalami hal yang sama jadi sebenarnya dari separoh lebih negara-negara demokrasi yang menyebut dirinya demokrasi di dunia ini sekarang dalam konteks ledakan informasi belum ada satu pun yang keluar even Cina dengan kontrol yang ketat menutup semua menutup semua informasi tetapi hoax kemudian berita pohon dan sebagainya pun mereka tidak belum bisa mengatasi makanya kemudian arahan presiden ketika 29 Desember untuk kemudian kita membangun optimisme kemudian membangun cita positif kemudian menggandeng ini sebagai sebuah ya sama-sama ini adalah satu elemen bangsa semua semuanya punya kontribusi masing-masing ini barangkali justru kemudian kalau kita melihat kalau kita bisa keluar dari jebakan yang namanya hoax atau informasi yang menyesatkan dan sebagainya barangkali kita akan menjadi role model buat negara-negara lain bahkan yang sudah maju demokrasinya sekalipun Jerman Perancis Inggris mengalami hal yang sama kira-kira itu ininya bang Hamid kan kalau di negara lain itu lebih mudah karena mungkin tidak sebesar kita jumlah penduduknya yang kedua pasti lebih homogen kan negara yang paling plural itu kan kalau enggak kita Amerika sebagai melting pot di Rusia enggak pasti China juga tidak sub-etnis Han terlalu besar Jepang apalagi Belanda misalnya kita kan dua kali tahapan yaitu ada jumlah penduduk yang begitu banyak luas wilayah yang begitu luas plus ada pulau-pulau yang terpisah kalau Amerika kan relatif lebih ada daratan jadi akhirnya ujian kita terlalu besar sampai tiba-tiba datang alat yang bernama internet yang barangkali segi positifnya menyatukan orang dalam waktu yang sama tidak perlu lagi kampung saya dulu tunggu koran kompas atau pelita itu sore hari padahal terbit pagi hari ini orang bahkan dibaca sebelum terbit misalnya bagaimana Muhammad jadi ini memang ujian besar dan barangkali yang penting bagi presiden Joko Widodo adalah bagaimana bisa merumuskan dengan baik ini dengan segenap alat-alat pemerintahnya saya kira salah satu yang bisa dijadikan semacam penangkal walaupun mungkin istilah yang tidak tepat adalah melihat sisi lain dari ini kita kan dari tadi atau bahkan di kepala para pejabat kepolisian apalagi kejaksaan bahkan presiden melihat media sosial dengan hampir sepenuhnya negatif padahal di sisi lain betapa dasatnya kekuatan positifnya juga gitu ya nah ya benar sekali pijan tadi ngomong apa namanya orang-orang gak dibatasi lagi ini belum pernah terjadi betul-betul dalam sejarah umat manusia ya bagaimana tiba-tiba kesetaraan terjadi dengan serentak sekarang ini kan kita bahkan bisa ngeritik langsung presiden amerika hampir face to face loh di dalam konteks medsos kan dia buka twitter kalau kita ngomong dia bisa jawab kalau kita menyebut akun dia ya iya langsung bagaimana kita yang ngalami generasi bang Fahri apalagi dalam soal bacaan aja kita itu benar-benar nangis darah zaman dulu susah susah mau cari buku bagus saya bisa cari kemana-mana temen yang lagi sekolah di Belanda sekarang setiap saat saya bisa baca beribu-ribu bukan hanya berpuluh-puluh saya baca New York Times langsung saya baca Huffington Post dan sebagainya in the real time jadi tolong juga ini dilihat dari sisi yang positif juga ya jadi mustinya see the bright side ya saran saya adalah diimbangi ya staff presiden itu selain oke ini memang ada masalah dengan segala macam jadi selain mas Wisnu ada krisis media sosial harus ada peluang media sosial ada karena di sisi lain kita juga gak bisa abaikan sama sekali bahwa berkahnya ini luar biasa dasar yaitu membangun satu pemerataan kecerdasan yang luar biasa Anda bisa dapat semua hal dengan free dengan gratis informasi kesehatan informasi sains informasi ekonomi kita baca dan berdialog langsung dengan para pemenang Nobel dan misalnya berseminar seperti tiap hari karena berdiskusi tiap hari dan kita bisa lihat misalnya ikuti kuliah di Harvard real time saat ini Anda buka ada kuliah misalnya waktu etika Michael Sandel yang paling top sekarang Michael Sandel ceramah di kelas Harvard dan di Princeton DNAPT semua jadi saya kira itu perlu satu lagi misalnya kita belum ngomong lagi sekarang ini tim Berners-Lee sedang membangun apa yang disebut universal internet apa itu hambatan bahasa tidak ada lagi jadi sekarang kalau saya mau buka situs situs pijat refleksi Cina dalam bahasa Cina itu saya buka langsung bahasa saya itu yang lagi dikerjakan oleh tim Berners-Lee tim Berners-Lee ini saya bilang kalau ada surga dia duluan harus masuk ini orang Inggris yang pindah ke MIT yang membangun yang sekarang kita buat HTML itu dia yang membangun dan dia tidak ngambil royalti satu sen pun bayangkan kalau dia kayak si Bill Gates atau kayak Steve Jobs dapet royalti dia yang paling kaya di muka bumi ini karena seluruh miliaran manusia pakai bahasa yang dia ciptakan HTML nah sekarang dia lagi ingin universal language universal internet bahasa apapun yang Anda buat situsnya kalau kita buka saya gak tahu bagaimana cara kerjanya somehow kita buka begitu buka bahasa apapun sama ini yang diandukan oleh sedang diupayakan oleh tim bersnerli dan sebagainya jadi coba tolong dilihat juga the bright side makanya itu sekali lagi dalam soal ini saya kira kerangka atau framing dengan demokrasi kebebasan itu demokrasi kebablasan itu sangat tidak tepat karena satu demokrasi memang tidak pernah kebebasan dan surplus dan ya kedua dengan demokrasi ini pula maka kita bisa dapat berkah-berkah teknologi dan sains yang yang unprecedented ini saya sulit menggambarkannya betapa betapa dasarnya gelombang ini misalnya saja ya tadi penguatan individual yang luar biasa Anda mungkin tidak ingat bagaimana sekian tahun lalu ada satu negara paling besar di muka bumi ini yang juga belum pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia bahwa ada negara sebesar Amerika itu kekuatan militer berperang melawan individu bukan mau nangkap berperang melawan individu yang namanya Usama bin Laden orang padang pasir tiba-tiba Usama bin Laden setara dengan pemerintah Amerika Serikat dan Amerika bukan mau nangkap dia memerangi jadi war on terror itu maksudnya ini kan luar biasa sekali gitu ya Bang Fahri coba kita kembali ke negeri kita apakah memang di bawah sadar atau alam kesadaran elit-elit kan Jokowi akhirnya jadi elit itu masih tersisa lama yaitu kekuasaan itu kan magis kekuasaan itu bahkan sakral kalau dalam struktur antropologis kita sehingga begitu dia tuburkan dengan lingkungan terutama generasi milenial yang begitu canggih ini itu seperti tuburkan besar sehingga keluarlah istilah barangkali di luar teks demokrasi kebablasan itu biasanya keluar dari alam bawah sadar iya pertama-tama kalau saya membuat hipotesa tentang tingkah laku politik Jokowi saya kira dia pandangannya bersifat pasca tradisional gitu dia berlebaran pertama kali itu di Aceh lalu kemudian di Padang lalu kemudian melaksanakan Natal dia orang Islam ya tetapi menghormati Natal itu di Papua jadi dia tidak berdiam di Jakarta sementara Presiden dari yang pertama sampai dengan SBY itu semua Jakarta gitu nah jadi kalau kita lihat dalam konteks budaya mestinya Jokowi yang paling bersifat Jawa gitu karena dia itu lahir dan besar di pusering Tanah Jawa puser Tanah Jawa itu dua Yogyakarta dengan Surakarta gitu tetapi begitu dia menjadi Presiden dia justru ya melihat Jawa dari sudut Indonesia jadi bukan melihat Indonesia dari sudut Jawa gitu nah kalau kita lihat di dalam konteks ini maka sebenarnya pandangan politik Jokowi itu non tradisional atau pasca tradisional lalu yang kedua dia sebagai Wong Cile itu melawan kodrat yang dipersepsikan atau melawan sesuatu yang dipersepsikan di dalam konteks budaya Jawa sebagai kodrat bahwa Wong Cile itu dungkluh diglek okla akli artinya ada yang bisa mengertikan kamu yang mengertikan ya jadi orang orang kecil sudah duduk ya di tempat duduk yang goyah ya lalu kemudian roboh sekaligus gitu untuk menunjukkan di impossibility ketidakmungkinan Wong Cile itu muncul sebagai elit nah sejarah hidup Jokowi itu adalah bertolak belakang dengan pandangan-pandangan Jawa yang bersifat tradisional nah karena itu Jokowi seharusnya secara teoritis pula dia cocok dengan alam demokrasi gitu nah tetapi mungkin demokrasi yang dihadapi oleh Jokowi itu itu ditambah dengan kekuatan digital tadi yang sama sekali itu di luar ekspektasi banyak orang bahkan mungkin dia sendiri juga tidak menyadari bahwa dia tiba-tiba masuk di dalam sebuah struktur kekuasaan yang begitu flat bayangkan ketika dia harus membentuk kabinet yang pertama begitu ya susah payahnya dia harus meyakinkan partai-partai yang menjadi pendukungnya karena dia tidak punya partai dan terutama mungkin negosiasi yang paling alot itu adalah dengan Mbak Mega Mbak Mega sebagai saya pernah mengatakan Mbak Mega adalah ketua umum dari ketua-ketua umum partai-partai politik di Indonesia Indonesia nah di dalam konteks apalagi kemudian asalnya sebagai Wong Cilik berhadapan dengan priai besar seperti Mbak Mega itu pasti ada ya suatu hambatan budaya gitu nah jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini maka secara struktural tokoh seperti Jokowi ini itu akan cendurung kepada sistem demokrasi oke dan itu yang mau saya katakan gitu dan artinya demokrasi kemabelasan itu sebuah cetusan yang keceplosan gitu ya saya kira itu dia tadi orang-orang di sekitar presiden itu yang kemudian harus terus menerus mendiskusikan perubahan-perubahan yang tidak mungkin bisa dilihat oleh presiden oke tetapi sebentar saya mau nambah yang kedua nah di dalam struktur kekuasaan yang begitu flat ya begitu datar begitu horizontal ini maka secara struktural pula terjadi kontestasi yang kontinu gitu jadi hidup itu adalah pertarungan gitu nah yang muncul sekarang ini ini adalah kekuatan kekuatan wawenang yang tidak resmi unauthorized authorities yang muncul di luar negara yang terus menerus ya berkontestasi dengan kekuasaan resmi saya hentikan dulu karena mau iklan mau break mau jurnal 9 kekuatan 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 Terima kasih. 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 Dan itu kalau kita mau mengingatkan kembali berbagai media, bukan kali ini. Ini yang ngomong yang bicara Presiden, dulu-dulu saya kira banyak sekali istilah. Banyak sekali. Bukan hanya Presiden, hampir para aktor itu ya selalu berkeluh kesah mengenai dampak dari perubahan yang besar-besaran selama 19 tahun. Intinya perlu dievaluasi lah mana yang dianggap berlebihan, mana yang kurang. Dan kebetulan rules of the game dari demokrasi 19 tahun ini belum ajak. Masih berubah-ubah, masih belum stabil. Undang-undang pemilu saja setiap lima tahun minimal lima undang-undang kita bikin. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki kalau memang hasil evaluasi kita itu memang menganggap ada yang kurang tepat. Maklum saja ini kan yang melakukannya banyak orang, idenya macam-macam. Dan yang kedua kalau kita bebaskan semua orang untuk menilai, misalnya para penonton itu dengan daya kritisnya apa saja bisa dinilai. Tapi para aktor kadang-kadang dengan sudut pandangnya masing-masing. Misalnya yang duduk di eksekutif, yang duduk di lukis latif, ya kan, calon. Para calon itu sesudah ada sistem pemilihan suara terbanyak, itu tiba-tiba menjadi aktor sendiri-sendiri. Caleg itu menjadi seolah-olah partai sendiri-sendiri bersaing dengan sesama caleg dalam partainya. Nah ini yang perlu dievaluasi bagaimana. Jadi celah untuk evaluasi saya kira bisa. Karena banyak-banyak juga bukan hanya di undang-undang, di konstitusi pun banyak sekali yang celah-celah untuk dievaluasi. Misalnya keberadaan DPD, apa iya DPD itu dibiarkan seperti sekarang? Kan belum ideal. Maka muncul ide, DPD itu bagaimana kalau dibubarkan saja? Atau diperbaiki, diperkuat. Jadi celah untuk evaluasi banyak sekali. Karena belum ajak. Dan itu wajar bagi sebuah negara gitu ya? Saya kira iya. Saya kira wajar aja. Termasuk keluhan bahwa ini kebablasan, itu wajar juga. Ya maka saya positif aja. Jadi saya menanggapi istilah presiden itu, ya ini manfaatkan momentumnya. Pemerintah membuat formula-pormula untuk perbaikan. Nah ini, ya mumpung ada kesempatan berkuasa kan, perbaiki. Artinya yang harus dilakukan presiden adalah duduk bersama tentu tidak sendirian, walaupun presiden adalah aktor politik paling kuat pengaruhnya. Tapi duduk bersama dengan berbagai lembaga, apalagi terutama lembaga pembuat hukum, untuk merubuskan hal-hal yang lebih strategis daripada hanya misalnya nih, di masyarakat kan muncul kesan bahwa kalau merubah susunan dan jumlah pimpinan di MPR untuk mengakomodasi satu kelompok itu mudah sekali, cepat sekali. Tapi daftar tunggu di badan legislasi terhadap undang-undang yang jauh lebih strategis misalnya, panjang sekali. Atau kenapa setiap mau pemilu kita harus duduk terus, parlementnya dengan pemerintah untuk merubah aturan-aturan teknis gitu. Artinya tidak pernah dipikirkan hal yang jauh lebih berjangka panjang kan begitu. Betul. Saya setuju dengan statement itu, jadi memang sekarang ini kebanyakan pejabat kita, politisi ya, berpikirnya pendek. Itu yang jadi masalah kita. Misalnya mengubah undang-undang gara-gara mau mengangkat si A menjadi apa gitu. Ya satu pasal aja, satu ayat aja diubah. Cepat sekali. Itu-itu terjadi. Nah, misalnya banyak sekali RUU yang tadi dijelaskan. Saya baru dapat keterangan kemarin dari DPD. DPD dikasih tugas untuk merancang. RUU itu ke penyelenggaraan negara. Padahal itu sudah tiga tahun yang lalu saya usulkan ke DPR. Rupanya DPR daripada repot suka saya tagih, jadi serahin ke DPD. Padahal DPD itu sudah ada beberapa rancangan misalnya rancangan undang-undang wasantara. Itu gak ada yang berminat. Padahal itu salah satu pilar kebangsaan kita. Wawasan Nusantara. Apalagi zaman sekarang ini. Itu sudah tiga tahun, sudah selesai. Gak ada apa-apa. Nah, misalnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Coba saya mau ke Bang Fahri. Oh ada iklan mau lewat. Jadi saya tadinya mau ke Bang Fahri. Mau menghubungkan apa yang sampaikan Prof. Cimli. Kita tayangan komersial dulu. Ya, seperti rencana saya tadi, saya ingin melanjutkan ke Bang Fahri tadi. Apa yang sampaikan oleh Prof. Cimli. Jadi kan kelihatannya memang akhirnya dengan revolusi di bidang digital yang membuat begitu datar, begitu flat, begitu horizontal. Tetapi nampaknya di formal, kekuasaan formal itu masih begitu hirarkis, begitu elitis Bang Fahri ya. Gimana kita menyambungkan dua hal yang betul-betul sangat vis-a-vis ini? Ya, itu karena begini, di anggota parlemen ya, itu kan orang-orangnya tidak selektif kan. Dulu saya pernah mengusulkan supaya partai-partai besar itu, yang dikuasai juga oleh para konglemerat, itu justru membuat eksperimen. Mereka itu membiayai anak-anak muda yang independen untuk tampil menjadi anggota DPR. Jadi jangan mengandalkan siapa yang punya uang kemudian menjadi anggota DPR. Nah, kalau di dalam konteks itu maka bibit-bibit unggul dari bangsa ini tidak pernah bisa masuk ke dalam lembaga legislatif, karena mereka tidak punya uang. Nah, sebagai akibatnya itulah yang terjadi. Sebab mereka harus membiayai sendiri proses mereka menjadi anggota parlemen atau anggota DPR, maka pikiran di dalam pandangan mereka itu adalah langkah-langkah yang bersifat siklus saja. Siklus lima tahunan, jadi setiap lima tahunan mereka harus berpikir punya dana untuk memperpanjang masa mereka di lembaga berikutnya. Iya, untuk lima tahun berikutnya. Nah, ini adalah salah satu efek, dalam dua tanda kutip ya, destruktif dari sistem demokrasi yang diterapkan. Karena sistem demokrasi sebenarnya lebih memberikan kesempatan kepada mereka yang mempunyai kekayaan. Bukan ide-ide, gitu. Jadi kalau Tan Malaka dulu itu pernah mengatakan bahwa ide lah yang menjadi kekuatan perubahan sosial, maka sekarang ini terbalik, gitu. Danalah yang menjadi kekuatan perubahan sosial, gitu. Nah, jadi sebenarnya reformasi pada tingkat partai itu adalah reformasi di dalam proses rekrutmen. Mestinya? Iya. Jadi saya ingat misalnya, tokoh seperti Ridwan Saidi, dulu itu direkrut oleh P3, langsung kemudian dijadikan nomor satu di Jakarta oleh P3 dan langsung kemudian terpilih, gitu. Nah, itu mestinya juga dilakukan oleh partai-partai politik, terutama partai politik Mbak Mega, gitu. Supaya PDIP itu punya inisiatif, gitu. PDIP sekarang ini adalah partai terbesar, tetapi tidak punya inisiatif di dalam perpolitikan nasional, gitu. Selalu kemudian, ya, dikalahkan oleh Golkar yang secara politik sangat terlatih, gitu. Jadi Golkar bekerja sama dengan PDIP di Jakarta, tetapi kemudian Golkar mengalahkan PDIP di wilayah daerah ini di dalam pemilihan daerah langsung ini. Pilkada serentak ini, tadi, gitu. Jadi ini yang kemudian PDIP harus hati-hati lanwaspodo, gitu. Eling lanwaspodo. Terhadap Golkar, gitu. Jangan mereka kerjasama, gitu. Kalau mereka kerjasama, pertama-tama secara ideologi sudah tidak jelas, partai ini adalah PDIP, adalah partai Wong Cilek, lalu kemudian Golkar itu adalah partai tadinya teknokrat, tetapi pada dasarnya adalah partai elit. Tahu-tahu oleh kemelut politik yang sekarang ini, tiba-tiba kemudian Setia Novanto menjadi ketua DPR lagi. Yang demo siapa, tetapi yang menang adalah Setia Novanto. Itu artinya, kalau sampai Mbak Mega mendukung Setia Novanto menjadi ketua umum, eh, ketua apa namanya? DPR. Itu kan artinya yang pintar Setia Novanto, gitu. Walaupun kemudian adik terpental, gitu. Bisa adik kemarudin? Ya, adik kemarudin yang terpental, gitu. Nah, ini yang kemudian juga harus dilihat, gitu. Jadi rekrutmen orang, tokoh-tokoh seperti Budiman Sujatmiko, ya, seperti Hamid Basaib, itu penting, gitu. Di PDI Perjuangan? Di PDI Perjuangan, itu penting dibiayai supaya kemudian pandangan-pandangan mereka, intelektualisme mereka itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang bersifat lagi. Nah, yang kedua yang dilakukan, yang harus dilakukan adalah bahwa ini, sistem presidensial itu harus bersifat substantif. Jadi substansial, sistem presidensial sekarang ini. Karena apa? Karena itulah caranya untuk kemudian menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang bersifat otoritatif, gitu. Otoritatif ini penting agar supaya kita tidak mengeluh tentang demokrasi yang selalu dianggap gagal. Tadi itu, gitu. Nah, sekarang presiden kita itu harus berkompromi dengan kekuatan-kekuatan lain secara terus-menerus. Karena memang seperti yang tadi saya katakan, tidak punya partai, gitu. Tetapi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh presiden akhir ini sebenarnya sudah bagus, gitu. Yakni di dalam konteks ekonomi, gitu. Di dalam konteks ekonomi, walaupun ya tetap ada kelemahan-kelemahan yang terdapat di sana-sini, misalnya presiden mengeluh dan itu sudah benar ya. Pajak tidak maksimal tampilnya, walaupun itu bisa dijelaskan kenapa, tetapi garis lurusnya sudah jelas, gitu. Nah, apa yang kemudian harus didalami oleh presiden adalah pemahamannya tentang sejarah antropologi, sosiologi, dan budaya Indonesia yang berpengaruh, yang terefleksi pada politik Indonesia yang kita lihat sekarang ini, gitu. Jadi kalau misalnya seseorang yang menghardik ulama, itu berarti dia sama sekali tidak kenal politik Indonesia. Dan orang yang semacam itu bisa saja kemudian menyulitkan semua orang yang ada, gitu. Nah, di bidang politik ini yang sangat penting kemudian dilihat oleh presiden dengan sangat serius, gitu. Jadi tokoh seperti Hamid Basaib, itu harus kemudian diminta terus menerus pendapatnya, karena hanya Hamid Basaib lah di PDIP yang paham betul tentang sejarah politik di Indonesia. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Iya, iya, iya. Ada tanggapan sebelum ke Prof. Jimli. Yang mana yang harus tanggapi, yang soal itu? Yang itu Hamid Basaib tadi. Ya enggak lah, pasti enggak. Bang Fahri kan cuma mempromosikan saya sebagai abang. Dan saya terima kasih untuk itu. Tetapi memang beberapa kritiknya tadi banyak benarnya, dan itu juga sebetulnya saya secara pribadi sudah sampaikan juga. Intinya kan cukup gamblang ya, bahwa ini betapapun Jokowi tidak bisa diidentifikasi sebagai orang PDI, tetapi jelaslah paling sedikit ada inklinasi yang kuat. Dan dia formally kan PDI. Tetapi lihat, kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa PDIP adalah the ruling party ya. Tetapi ini the ruling party yang anomali juga, the ruling tetapi enggak rule, enggak pegang role dan enggak ruling sebetulnya. Ya ini memang problem, apa ya, problem-problem besar juga. Jadi memang kelihatan. Saya enggak mungkinlah berkomentar lebih jauh kalau menyangkut nama saya pribadi. Prof. Jimli, kalau begitu manajemen politik yang efektif, efisien, atau yang rapih yang harus dilakukan Presiden sekarang, mumpung ada Mas Wisdu bisa tentu langsung menyampaikannya. Itu apa? Agar keluhan tentu yang disebut sebagai demokrasi kebablasan itu barangkali kebebasan. Yang dianggap sudah kebablasan itu tidak saja perhatian Presiden, tapi mewakili sebagian orang yang ada di negeri ini yang misalnya sudah mulai melihat situasi yang rada mungkin tidak sampai chaotic tetapi agak cair, terlalu cair. Apa yang dilakukan seorang Presiden sebagai Kepala Eksekutif dan Kepala Negara? Ya sebenarnya soal kebablasan ini juga tidak semuanya karena sistem demokrasi itu. Tapi karena perkembangan teknologi, ini kan baru 2 tahun kita punya grup WA, sebelumnya kan belum ada. Cepat sekali grup WA itu tiba-tiba mengubah dasar sekali. Fakta yang sama di 5 grup WA persepsinya tentang kebenaran beda sama sekali pada 5-5 grup. Nah itu bagaimana? Dan liba-libanya ada Hamid. Dan itu gambaran masyarakat kita yang sangat plural. Jadi diwadahi oleh grouping dalam WA itu dan artinya kita juga harus menerima kenyataan gitu ya. Ada perkembangan-perkembangan baru seperti ini. Tapi keluhan-keluhan kebablasan boleh jadi agak dikurangi statement bernada keluh, kesah seperti itu. Yang kalau Pak SB rajin sekali dia kan. Nah iya prihatin dan sebagainya. Yang penting kita bertindak. Saya senang dengan Pak Jokowi itu dia kerja, kerja, kerja. Bukan hanya jadi moto tapi dia betul-betul kerjakan. Misalnya apa yang diputuskan sekarang mengenai kesenjangan. Saya kira dana misalnya, dana desa. Dampaknya kepada indeks rasio gini itu besar itu tanpa disadari. Maka penurunan itu potensinya besar. Begitu juga kesungguhan dia untuk mengambil keputusan mengenai redistribusi lahan misalnya. Nah cuman kalau tidak direm banyak juga masalah. Termasuknya soal privat. Jadi ada kesungguhan dan keberanian dan ini kita manfaatkan. Maka terpulang kepada manajemen di sekitarnya. Jadi yang bisa memanfaatkan iklim ini itu betul-betul memperbaiki. Nah jadi yang jadi masalah juga di dalam struktur kabinat itu ada dua lapis generasi. Satunya tua sekali, satunya muda sekali. Nah ini problem juga. Oh iya ya saya baru ingat benar. Nah inisiatif itu selalu datangnya dari yang tua sekali. Nah kadang-kadang yang tua sekali ini masing-masing punya agenda sendiri-sendiri pula. Ini yang jadi problem. Agendanya tua juga. Yang muda-muda itu agak kurang inisiatif. Mungkin Ewo Pak Ewo. Ya iya kayak begitulah kira-kira. Ya soal jam terbang juga kadang-kadang. Jadi memang ini ada problem manajemen internal juga di pemerintahan ini. Kalau kekuatan saya rasa Presiden Joko ini kuat sekali. Jadi partai-partai yang berhasil dirangkul membuat pengambilan keputusan di parlemen itu relatif ya. Mudah gitu loh. Termasuk mengangkat ketua DPR seperti ini. Iya itu. Itu satu ya. Yang kedua. Yang kedua. Pro soal yang dihadapi pemerintahan Joko ini juga komunikasi publik. Misalnya hubungan dengan masyarakat luas. Komunikasi dengan umat Islam. Jangan salah tangkap. Dinamik umat Islam itu tidak semudah dipahami. Bahwa ini cukup dengan memegang NU Muhammadiyah beres. Oh tidak begitu. Kalau kita belajar dari sejarah tidak begitu. Dinamiknya umat Islam cara berhubungan tidak bisa. Tidak bisa hanya disederhanakan NU dan Muhammadiyah. Nah jadi komunikasi publik ini saya rasa penting. Perlu manajemen sendiri. Dan perlu orang gitu loh. Yang tampil. Tidak banyak yang tampil. Ini bukan soal komunikasi dalam arti verbal saja. Komunikasi itu kan lebih kompleks dari sekedar verbal. Ada yang aktif. Nah yang aktif itu Luhut namanya. Iya kadang-kadang tidak relevan. Iya kan untuk hal-hal tertentu cocok Pak Luhut. Tapi untuk komunikasi dengan umat kan tidak begitu cocok. Itu kan dari muda sekali bukan ya. Oh itu yang tua sekali. Ya jadi saya akrab dengan semua ini jadi enak saja. Tapi secara objektif ada masalah komunikasi publik. Gitu anunya ya. Selain soal manajemen internal pemerintahan. Komunikasi ini serius ini. Ya kalau dulu tentu tidak terlalu tepat membandingkan dengan dulu ya. Tetapi kita lihat misalnya dengan terbata-bata. Tetapi hati-hati kita lihat Pak Murtiono memberi tekanan pada hal-hal tertentu. Setiap habis-habis dapat kabinet. Dia mengirimkan pesan dari kepresidenan. Bahkan memberi semacam patokan pada harga-harga komunitas dasar gitu. Misalnya harga cabai keriting di Angkor 2 Jambi dengan cabai keriting di ini. Jadi itu kan seperti memberi patokan gitu. Nah sebelum ke Bang Fahri apakah Mas Bistu di sana juga sekarang ada dilakukan secara serius. Apa yang disampaikan oleh saya kira Bang Fahri, Prof. Jimli, Bang Hamid. Yang menyebutkan bagaimana kompleksitas itu bisa dikelola dalam komunikasi yang lebih efektif. Tidak hanya presiden sendiri tentunya. Ya di kantor staff presiden sendiri kita sebenarnya waktu itu juga sudah dilaunching oleh Pak Jokowi tentang situasi rendung. Jadi itu sebuah kontrol informasi yang kita bisa mengakses dan mengkolek data-data dari kementerian dan lembaga yang muncul secara aktual. Dan kemudian itu sebenarnya bisa di update secara aktual dan bisa disosialiskan secara aktual. Nah memang kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian ini distribusikan secara lebih cepat. Dan ini memang butuh proses. Nah saya ingin kembali lagi ke soal yang tadi disampaikan soal keluaran presiden. Kalau kita lihat bahwa yang disampaikan adalah demokrasi yang kebabelasan kan sebenarnya ini adalah hanya trigger bahwa presiden ingin mengatakan bahwa soal penegakan hukum. Kita ambil contoh kes yang lagi-lagi muncul ketika soal isu rasmani. Begitu kemudian dilakukan penegakan hukum isu itu dalam 2-3 hari selesai. Nah cuman problemnya lagi-lagi seperti kita sekarang ada dalam situasi dimana teknologi ini menjadi sangat mudah. Untuk diakses sehingga orang bisa melapor dengan mudah bisa saling melaporkan dengan. Sehingga polisi juga kemudian mengalami bottlenecking gitu. Mana yang harus ditangani lebih dahulu. Dan mengambil keputusannya harus cepat sekali kan? Betul. Makanya kemudian sebenarnya ada dilema ketika kemudian masalah-masalah yang muncul dipercepat oleh adanya teknologi dengan pengambilan keputusan. Maka tadi kalau kemudian munculnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan rekrutmen politik yang istilahnya adalah darah-darah baru yang lebih fresh, lebih gesit, lebih agile dan sebagainya. Ini kan juga sebuah eksperimentasi yang sudah dilakukan oleh India. Times of India itu melakukan rekrutmen politik kayak kita bikin seleksi idol gitu. Mereka bisa merekrut ratusan ribu anak-anak muda yang tertarik untuk berkecimpung di dalam politik dan ini dibiaya oleh sebuah media massa. Apalagi kalau kemudian ini ada satu tadi yang diusulkan entah itu namanya pengusaha, entah itu namanya media, entah itu namanya bahkan misalnya negara juga bisa terlibat itu. Kita akan mendapatkan resources yang sedemikian banyak seperti yang sekarang kita lihat di idol lah ya apalah yang itu yang voice lah apa di dunia hiburan. Tetapi kita mendapatkan resources yang betul-betul sudah terus mekanismenya bisa menjadi sangat teknis dan bisa menjadi sangat entertain gitu. Selama ini kan kemudian mekanisme entertain itu hanya di media sosial dan entertain itu kemudian yang munculnya adalah cekcok. Kalau di media sosial kan gitu ya, rekrutmen rekrutmen politik gitu. Nah kalau kemudian ini sebenarnya bisa disistemasi, India sudah melakukan itu dan relatifnya dia bisa menghasilkan politisi-politisi muda yang baru ya. Itu barangkali eksepimentasi yang kita bisa lakukan. Kita akan tiba pada sesi terakhir dimana para narasumber akan memberikan rakuman tapi memang dalam dunia politik itu selalu yang kuat dalam pikiran biasanya lemah dalam keuangan. Atau sebaliknya kita ke iklan lagi. Sesi terakhir kita akan memberikan kesempatan para narasumber untuk memberi tekanan pada apa yang sudah kita bicarakan sejak tadi jam 9. Karena mungkin saja para pendengar sama dengan saya ada ingatnya kurang kuat sehingga tidak sudah lupa apa inti-inti sari. Saya ingin mulai dari Mas Wisnu Handana dari kantor Staff Presiden. Apa yang ingin Anda tekankan pada akhir diskusi kita ini? Ya, perkaitan dengan topik soal kebebasan, demokrasi dan kebablasan gitu ya. Saya kira poin yang harus di highlight adalah soal penekaan hukum yang juga disampaikan Pak Presiden dalam forum itu. Secara clear sudah jelas bahwa dan eksperimen yang akhir-akhir terjadi kan memang mekanisme itu yang mungkin harus lebih dilakukan. Dan kemudian yang kedua soal bagaimana membangun optimisme dan positifisme di masyarakat tentang semua ini kan kalau kita lihat sedang ada dalam satu keseimbangan baru gitu ya. Orang kaget dan kemudian mengalami kebingungan baik di tingkat mikro. Mungkin secara politik dia berbeda dengan keluarganya dia mengalami gonjangan. Apalagi kemudian ketika kita kaitkan dengan perubahan-perubahan yang di tingkat makro semua orang mengalami gonjangan. Tetapi yang mesti kita lihat adalah bagaimana kemudian kita bisa mencari jalan keluar dan mencari tools yang tepat untuk kemudian kita bereksperimentasi dalam demokrasi ini secara lebih baik. Ya tools itu bisa undang-undang bisa aturan hukum apapun lah. Nah tapi yang juga penting adalah memang saya sepakat kita memang harus menyiapkan satu generasi baru yang model-model baru yang supaya kemudian kita bisa punya resources yang atau punya pilihan yang banyak. Dari kecamu politik yang sekarang ini dengan skala mekanismenya tadi di Singgung memunculkan justru ya orang idealis yang tidak punya duit atau orang yang punya duit tapi tidak punya idealisme. Nah ini bagaimana kemudian ini di jembatani baik oleh siapapun yang punya kepentingan dan terutama oleh negara dalam baling. Satu hal sudah pasti ya kita disini sepakat lah bahwa apa yang disebut demokrasi kebebalasan itu tidak tepat dan kita sepakat juga bahwa saya kira yang dimaksud Pak Jokowi sebagai presiden juga. Mungkin bukan itulah kira-kira patologinya demokrasi sebetulnya. Tapi yang kedua juga kita makin menyadari bahwa apa yang disebut itu tadi dunia internet digital itu luar biasa dasarnya. Dan di medsos itu sebenarnya kan situasinya makin terjadi keseimbangan yang mengejutkan ya dalam soal ini. Misal dalam soal media, dulu apa yang di media bang kemudian diturunkan jadi komentar-komentar di WA, di Facebook atau di Twitter dan lain-lain. Sekarang kan terbalik. Sekarang kalau Bang Jim Lee mentweet sesuatu justru kemudian jadi berita diambil oleh wartawan Kompas atau apa dijadikan berita. Dan begitu sih kalau Bang Gore mengetuk sesuatu yang menarik tiba-tiba sama detik dijadiin serial tulisan. Jadi arusnya sudah terbalik. Atau dua arus ya? Paling tidak dua arah gitu ya. Kita bisa lihat mainstream media belum terlalu tergantung atau belum terlalu memburu. Tapi mereka mulai. Tetapi media-media yang kira-kira kurang wartawan, kurang modal apa, oh ini sumbernya justru ini. Sumbernya WA yang membingungkan Bang Jim Lee tadi yang ada lima-lima pendapat. Nah bayangkan yang ketiga situasi yang membingungkan kita sebut dari awal tadi baru saja kita tunjukkan saksi hidupnya yaitu Prof. Jim Lee Asidiki. Baru menghadapi WA lima grup itu sudah pusing. Bang Fahri masih generasi transisi sehingga misalnya masih baca koran kemarin ada Wall Street Journal cepret gitu. Koran gitu. Orang seperti Bang Echan sudah nggak doyan kertas-kertasan. Paperless. Nah ini kejadian ini atau tendensi ini mustahil dibendung. Ini akan terus dalam skala yang jauh lebih dasar. Nggak mungkin tidak. Jadi secara umum kita tahu. Ya nggak secara umum gini. Sejarah itu tidak pernah irreversible ya. Itu filsafat sejarah yang diketahui oleh semua masalah sejarah tingkat satu. Sesuatu yang sudah terjadi gerakan itu tidak mungkin kembali. Misalnya kita sudah demokrasi sekarang nih. Jangan bermimpi bahwa kita akan kembali lagi ke masa otoritarian. Jangan bermimpi misalnya kembali lagi ke UUD 45. No way. Betapa pun anda menginginkan. Sifat sejarah itu irreversible. Apalagi dalam kasus ini. Yang 100% dimotori oleh teknologi informasi. Jadi terjadi sebetulnya perkembangannya bahkan bukan deret hitung. Tapi deret ukur atau eksponensial. Kalau sekarang 4 besok bukan 5. Kalau sekarang 4 besok 8. Abis 8 16. Revolving ya. Exponential growth ya. Nah apa yang bisa dilakukan oleh bangsa kita. Kita ngomong jauh melampaui presiden lah ya. Ini kita ngomong bangsa. Apa yang bisa dilakukan. Tidak bisa lain kecuali mengikuti sedekat-dekatnya perkembangan ini. Sebab disamping menyajikan tantangan yang luar biasa dahsyat. Ini juga menyelahirkan peluang yang luar biasa dahsyat juga. Nah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Negara-negara tertentu itu bisa tiba-tiba sejajar. Saya udah ngomong ya. Baik dalam skala individu maupun komunitas maupun society. Yang ketiga yang kesekian terakhir adalah ada apa namanya berita yang sangat baik sebetulnya. Yang luput bang. Kena Ahok, kena banjir, kena Anies Baswedan dan sebagainya luput. Yaitu adalah temuan atau prediksi atau proyeksi. Pricewaterhouse Cooper. Satalah satu dari tiga besar atau empat besar lembaga keuangan dan manajemen dunia. Membuat proyeksi yang luar biasa mencerahkan untuk bangsa kita. Yaitu kita by 2030 pada tahun 2030 akan menjadi ekonomi terbesar di muka bumi kelima. Hanya strip di bawah Jepang. Jadi urutannya China 38 triliun dolar. Amerika 23 triliun dolar. India mungkin 17-18 triliun dolar. Lalu Jepang mungkin 9-10 triliun dolar. Dan Indonesia bang 5,2 triliun dolar. Nah apa yang harus dilakukan ini? Pentingnya sebuah ramalan adalah orang cenderung memwujudkannya. Jadi penting ini bang Fahri kalau kita meramalkan misalnya bang Jimli sebentar lagi jadi orang kaya. Itu bang Jimlinya betul-betul terpengaruh. Gue memang diramalkan kaya. Gue memang kaya. Kaya benar. Insya Allah. Itu yang disebut juga self-fulfilling prophecy kan. Nah jadi saya kira di tengah berbagai pesimisme ramalan-ramalan yang pesimistik bangsa ini tetap bagaimanapun butuh semangat optimisme. Dan ini kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama tentu saja lagi-lagi seorang presiden ya sebagai kepala negara harusnya terus membangkitkan optimisme supaya terjadi self-fulfilling prophecy. Masalam. Bang Fahri Ali. Ya jadi kalau kita lihat dari perasa demokrasi kebablasan itu maka dasar strukturalnya adalah teknologi based social change. Perubahan-perubahan sosial ya yang lebih didorong oleh teknologi instead of perencanaan manusia itu sendiri gitu. Dalam pengertian lain struktur kehidupan itu tidak sepenuhnya dikontrol oleh kita lagi sebagai aktor-aktor gitu. Tetapi lebih karena teknologi. Jadi apa yang dikatakan Hamid tadi yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Nah di dalam konteks ini sebenarnya ada yang bisa dilakukan oleh negara. Yang pertama dan yang terpenting saya ingin konsisten dengan apa yang saya katakan tadi. Rekrutlah ya anak-anak bangsa yang terbaik ke dalam negara gitu. Jadi jangan orang yang potong kompas, maksud saya kompas bukan koran ya. Yang potong kompas masuk ke dalam negara tanpa melalui sebuah proses intelektualisasi. Nah orang yang masuk ke dalam negara sekarang ini itu adalah orang yang sudah terlanjur punya uang. Tetapi belum tentu punya visi gitu. Sementara anak-anak lulusan sekolah yang cerdas-cerdas seperti Hamid misalnya, Hamid Basaib itu tidak masuk ke dalam negara. Nah ini yang kemudian menyebabkan ya kontestasi antara negara dengan kekuatan-kekuatan di luar negara itu cenderung kemudian menciptakan impresi bahwa negara kalah. Karena orang terbaiknya ada di luar yang kemudian menjadi kontestan dari negara. Nah yang kedua adalah masukkan orang-orang yang jujur ke dalam negara. Jangan masukkan orang yang mentla-mentle, yang pindah partai satu pindah ke partai lain. Tidak ada kredibilitas di dalam negara. Nah yang ketiga tegakkan sistem presidensial yang benar. Minta lah kepada PDIP, mintalah kepada partai-partai pendukung lainnya itu untuk menghormati sistem presidensial. Lalu kemudian di sekitar presiden itu adalah orang-orang bukan yang loyal to, tetapi yang punya visi. Lalu kemudian yang berani melakukan kritik secara internal kepada presiden. Nah baru di dalam proses yang semacam ini, negara karena dianggap benar oleh persepsi masyarakat, dia akan menang di dalam sistem kontestasi di dalam struktur kekuasaan yang telah bersifat, yang telah terlanjur bersifat horizontal itu tadi. Inilah kira-kira nasihat saya yang tidak pernah didengar sebenarnya oleh penguasa. Mudah-mudahan kali ini bisa didengar. Prof. Jimli Asyidiki. Itu saya kira kita semua mendengar nasihatnya ada tausiah. Jadi sebenarnya sesudah saudara Hamid dan Pak Haryali sudah selesai. Kesimpulannya gabungan dua itulah jadi statement penutup kita ini. Intinya kita harus melakukan perbaikan terus-menerus dengan bersengaja sebagai karya anak bangsa, tapi dengan segala kesiapan menerima segala pengaruh teknologi dan lain-lain sebagainya itu. Dengan segala optimisme saya percaya bangsa kita akan berkembang sesuai dengan jumlahnya pada saatnya nanti jika kualitas manusia Indonesia itu sudah setara dengan rata-rata penduduk bumi ini dan sistem politik, sistem kelembagaan kita kita perbaiki terus-menerus plus pengalaman karena nggak bisa juga serta-merta langsung tahu-tahu maju. Kita kan perlu tingkat peradaban itu butuh waktu. Maka pada saatnya kita sesuai dengan jumlahnya kita menjadi negara keempat terbesar seluruh dunia bukan cuma nomor lima, nomor empat sesuai dengan jumlah penduduk. Apalagi kita negeri yang kaya dan sumber daya manusianya pada saatnya bermutu, kelembagaannya inklusif, modern, insya Allah gitu. Nah tetapi semua harus bekerja, kompak begitu loh. Jangan menghabiskan energi untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak produktif. Nah saya kira semua kalangan di Indonesia ini harus belajar dari perubahan. Sekarang ini kita sedang berubah. Jadi semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, semua pejabat harus belajar bahwa apa yang kita baca selama ini yang membuat kita berkeluh kesah ini harus kita perbaiki. Saya begitu saja sebagai harapan terakhir untuk semua pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih. Ya, dengan tausia Prof. Jim Lee tadi, saya kira kita beri aplaus dulu. Apa yang bisa lagi saya katakan, tidak lebih dari bahwa negara ini tidak punya cukup banyak contoh di luar sana. Jadi mari kita belajar bersama-sama, tidak ada negara yang serumit kita kemajemukannya, tidak ada negara yang sebesar kita dan juga terpisah pulau-pulau. Jadi memang kekhasan ini kalau kita mau takut, kita akan hadapi dengan getar. Tetapi yang kita tahu dengan semangat yang besar, teknologi yang sederhana, negara ini dimerdekakan. Jadi daripada ribut-ribut juga soal kebinekaan, mari kita bicara pendunggarikaan. Saya Cano Lembah, sampai jumpa.